Kita berada Honda EDV 160 CPS, warna gri Selamat datang di Pertamax7.com channel, salam maksimanya Akhirnya Pertamax7.com ketemu juga dengan Honda EDV 160 terbaru 2024 Hari ini saya di Honda EDV family di Amplas, Yogyakarta Malah ketemu ini EDV yang warna baru Harganya mas, di Jogja ya Honda EDV yang CBS harganya di 35.350.000 rupiah Sedangkan kalau yang versi ABS lebih mahal sedikit ya, di 38.490.000 rupiah Dan ayo kita cek untuk yang warna ini Karena cuma ini ya, yang dipacang Jadi saya tekankan ya, untuk Honda EDV 160 versi 2023 Tidak ada perubahan dari versi sebelumnya ya, yang 160 Cuma warna baru, seperti ini ya Warnanya adalah warna grey, tapi ini bukan matte loh ya Bukan doff nih Dia warnanya adalah, namanya apa ya, satin atau gimana nih Jadi dia sebenarnya matte, tapi di clear Jadi dia halus ya, kalau dipegang Namun kalau dilihat dengan dekat, dia tidak terlalu glossy Melainkan dia ada kesan matte-nya Membuat motor ini tampil lebih Ya lebih elegan, lebih Keren lah dilihatnya Bukan terus nge-drink glossy, ataupun dia bukan matte Seperti ini ya, untuk detailnya Dia bisa tahu nih Ada emblem Honda 3D di sini Oke Jadi yang area Sini Di atas headlamp Samping kanan kiri sayap Dia warnanya adalah Ini Grey ya Grey tapi bukan glossy Melainkan dia disiram ya Atau apa ya sebutannya Pokoknya dikasih clear lah Jadi kalau dipegang ini halus Tidak keset Nah Sedangkan untuk spasbor depan Dia ternyata Warnanya black gitu aja ya Dia lebih ke arah matte black Tapi agak Kurang tua Agak kurang kuat hitamnya Melainkan campur abu-abu nih Tuh Kita nyalakan dulu senternya ya Biar kelihatan Oke Untuk peleknya sendiri Dia warna hitam Oke Jangan lupa ya Ini titik kuningnya Untuk kesimbangan Lurus dengan Ini Valve rim Atau ventilnya Oke Ini versi yang CBS Berarti dia Ya CBS Saat kita ngerim belakang Rim depannya juga ikut pekerja Dengan piston tengah di sini Yang dua piston kan Untuk rim depan saja Sedangkan yang tengah itu Untuk yang versi CBSnya Untuk ngerim depan belakang Lanjut Untuk area tengah Lexilnya dia Warnanya Abu-abu Gelap ya Ini ya Nih Agak-agak ke Titanium Dan juga abu-abu Ini syutingnya agak sulit ya Karena jajaran sama vario Oke Kita cek Seperti ini ya Untuk area Lexilnya Warnanya abu-abu Campur titanium Kurang lebih seperti itu Dan untuk Bodi buntutnya Bodi belakangnya dia Ya Gray seperti ini ya Alias abu-abu Emblemnya warna silver Tulisannya IDV 160 Udah sih Itu aja yang Warna abu-abu ini Tuh Oh iya Bagi pemisah pengguna Honda IDV Yang 160 Ini Kalau beli langsung aja Beli Screen guard Atau protector Untuk Speedometer ya Karena area speedometer ini Rawan Barat Kalau kena jari Atau apa Misalkan nyuci ini Rawan barat Jadi Sesegera mungkin Belilah protector ya Boleh pakai V-Cool PPF Mantap Agak premium memang Tapi ya Bagus Untuk area senangnya Dia fat bar Warnanya hitam Oke Udah sih Kita cek Ini bisa dibuka ya Untuk Kodi Atau Jognya Kodonya K0BA Kowa Untuk rangka dari motor ini sendiri Dia adalah Double cradle Seperti itu Seperti PCX IDV sebelumnya juga Double cradle Untuk suspensi belakang Seperti ini Ada tabungnya Dan Pelletnya Warna hitam ya Nih Pastikan ini kuning-kuningnya Nempel ke Terus ke Tim valve-nya Udah sih Itu aja ya Yang baru di Honda EDV 160 CBS 2024 Warna gri Tidak ada perubahan Spesifikasi mesin ya Tetap 156,9 cc SOHC 4 clap Berpendingin Cairan ya Tidak ada perubahan Baik rangka Terus mesin Yang beda cuma Bodinya aja Nih Tak cari tempat dulu ya Susah ini bro Akhirnya bisa ya Tampakannya seperti inilah Honda EDV 160 Motor Matic Yang enak Untuk touring Ya ini PCX enak EDV lebih enak Karena dia Suspensinya Lebih empuk Lebih mantap Untuk Jalan yang sedikit Terusak ya Nih Untuk penampot ya Warnanya seperti itu Covernya Warna silver Untuk capnya Atau tutupnya Itu warna hitam Udah sih Itu dia Cita singkatku Ketepun dengan Honda EDV 160 CBS Warna Gry terbaru 2024 Semoga video singkat ini Bermanfaat Jika ada pertanyaan Yang terkait video kali ini Bisa ditinggalkan di kolom Komentar di bawah Dan sampai jumpa di video Selanjutnya Salam dari pertama Salam Maximania Selamat menikmati